Dalam rangka memperingati Isra Miraj Nabi Besar Muhammad SAW 1443 Hijriah yang pertempatan dengan tanggal 14 Februari 2022 Masehi yang berlokasi di Masjid Jami Pulau Kijang, Kecamatan Nereteh. Kegiatan peringatan Isra Miraj tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Indra Gerilir Haji Syamsuddin Uti. Dirinya menyampaikan bahwa sebagai masyarakat di Kabupaten Inhil harus berbangga karena selalu meriah untuk merayakan peringatan hari bersejarah umat Islam ini. Di samping itu ia juga menyampaikan kabar gembira kepada masyarakat Pulau Kijang bahwa akan adanya infrastruktur jalan yang menghubungkan antara Inhil dan Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Ia juga mengimbau masyarakat untuk melakukan vaksinasi dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Satu Inhil ini Pak, Satu Inhil ini kita bangga ke Jawa Inhil. Kenapa kita bangga, Al-Ustaz? Setiap malam, setiap hari, hari ini semuanya melancarkan kegiatan Isra Miraj. Saya akan mengikuti dan mendapatkan kegiatan Isra Miraj. Di kegiatan berganti-ganti, semua semuanya melancarkan kegiatan Isra Miraj. Saya akan mengikuti dan menerapkan kegiatan Isra Miraj. Saya akan mengikuti dan menerapkan kegiatan Isra Miraj. Kemudian, kemudian menerapkan kegiatan Isra Miraj. Bagaimana kamu menerapkan? Semuanya melebut. Akhirnya, saya bilang, kamu janganlah dulu. Saya tidak perlu disana. Nanti saya di sana menentu, habis rama lain-lain ini. Sementara Ketua MUI Kecamatan Terteh Rahman Syabrahara dalam peringatan istirah Miraj bermanfaat bagi kehidupan. Istirah Miraj adalah lambang komitmen umat Islam dalam pelaksanaan sholat lima waktu. Tentunya Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua mendapatkan sikiraman rohani hidupin teramah kita yang jauh dari datang dari Provinsi Jambin. Alhamdulillah tentunya semua ini bermanfaatlah bagi kehidupan kita untuk kita meneliti dalam kehidupan kita ini. Dan satu yang paling penting bagi kita adalah bahwa dalam peringatan ini kita selalu komitmen, konsisten untuk selalu melaksanakan ibadah sholat dalam kehidupan kita sehari-hari apapun keadaan kita. Dan karena inilah memang lambang daripada bahwa kita ini Islam adalah dengan mengerjakan sholat lima waktu. Ini Alhamdulillah tentunya maksud nama seluruh masyarakat perut ijang kami sangat berterima kasih toh Ustaz dan juga Pak Wakil Bupati yang hadir pada malam hari ini di hari juga Pak Daman dan Masyikban dan Ramin. Alhamdulillah luar biasa selamat mengera pada malam hari ini hari ini. Pada gelaran tersebut turut diisi tausiyah yang disampaikan Ustaz Muhammad Amin dari Provinsi Jambi di mana dalam inti seri tausiyahnya terkait perjalanan Nabi Muhammad SAW untuk menjemput ibadah sholat lima waktu. Dari Kecamatan Reteh, Rian Hidayat melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih telah menonton!